Prediksi line-up mengerikan Timnas Indonesia di Piala AFF 2022 Diperkuat 4 pemain naturalisasi dan 1 pemain jangkar dari Aceh Prediksi line-up mengerikan Timnas Indonesia di Piala AFF 2022 akan dibahas pada video ini Ketua Umum PSSI, Mohamad Iryawan, mencoba menyertakan seluruh pemain-pemain terbaik Demi memperbesar peluang Timnas Indonesia juara Piala AFF 2022 Hal itu termasuk memanggil 3 pemain keturunan yang proses naturalisasinya segera rampung Yakni Sandy Walsh, Jordi Ahmad, dan Shane Patinama Untuk Jordi Ahmad dan Shane Patinama, peluang mereka membela Timnas Indonesia di Piala AFF sangatlah besar Lalu ada satu pemain lokal berbakat lagi yang berasal dari Aceh, yaitu Zulfiandi Zulfiandi atau Cule adalah salah satu gelandang terbaik yang dimiliki Indonesia Dahulu, bersama teman-teman seangkatannya yaitu Epan Dimas dan Hargianto Mereka sama-sama memenangkan Piala AFF U19 untuk Indonesia Jordi Ahmad dan Shane Patinama juga sudah bisa bergabung Sebab ketika Piala AFF 2022 resmi bergulir pada 20 Desember 2022 Liga Malaysia dan Liga Norwegia, tempat mereka bermain, sudah menuntaskan kompetisinya Hal itu berbeda dengan Liga Belgia, di mana tempat Sandy Walsh berkompetisi Ketika Piala AFF bergulir, Liga Belgia 2022-2023 juga melangsungkan pertandingan KV Mecellen selaku klub Sandy Walsh juga tak berhak melepas sang pemain Mengingat, Piala AFF tak termasuk agenda FIFA Karena itu, PSSI sepertinya perlu melobi klub-klub yang diperkuat para pemain timnas Indonesia di luar negeri Harapannya, nama-nama di atas bisa memperkuat timnas Indonesia Sehingga sekuat Garuda dapat full team di Piala AFF 2022 Lalu untuk Zulfiandi sendiri, yang bermain di Madura United Sepertinya sudah bisa melakukan pemusatan latihan Mengingat, gelaran Piala AFF sudah mendekati akhir tahun Dan jika diperkuat para pemain terbaiknya Sintayong kemungkinan mengandalkan formasi 3-4-3 Dalam pola ini, posisi penjaga gawang dipercayakan kepada Nagio Argawinata Kemudian, tiga back sejajar ditempati Sandy Walsh, Jordi Ahmad, dan Elkan Bagot Untuk posisi wingback kanan, ada Asnawi Mangku Alam dan Saint Patinama di sebelahnya Untuk dua gelandang sentral, ada tiga opsi nama Seperti Mark Lok, Ricky Kambuaya, dan Zulfiandi Selanjutnya, Sadil Ramdhani bertugas sebagai winger kanan Witan Sulaiman sebagai winger kiri Dan Dimas Drajat sebagai penyerang tengah atau striker Di Piala AFF 2022 ini Timnas Indonesia bergabung di grup A Bersama Thailand, Filipina, Kamboja Dan pemenang playoff yang mempertemukan Brunei Darussalam dan Timor Leste Bersama Thailand, Timor Leste